Tentukan bilangan berpangkat berikut, genap atau ganjil. Nah, kita harus tahu dulu konsepnya. Kalau ganjil, itu adalah semua bilangan yang awalnya itu ganjil, dipangkatin berapapun, hasilnya pasti akan juga ganjil. Kalau yang genap, kita ganti warnanya nih, warna hijau. Nah, sekarang hijau, kalau genap, dipangkatin berapapun, pasti hasilnya juga genap. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan, yang ini mana yang genap, yang mana yang ganjil ini, bisa kita lihat. Yang A ini bilangan genap, dipangkatin 88, ini genap, berarti yang nanti hasilnya genap adalah A sama yang D. Ini genap. Nah, 2 ini genap, nah sekarang yang ganjil. Yang ganjilnya gampang, berarti yang bilangannya itu yang ganjil, 13, 8, 1, 2, 3 itu ganjil semua kan. Berarti ini nanti hasilnya yang ganjil, yang B, C, E. Berarti yang ganjil itu nanti, ganjil, B, C, dan E. Sedangkan yang genap nanti adalah A dan D. Genap, A, dan D. B, C, dan D. B, C, dan D.